Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kamu berharap saya menyerah? Enggak, sebelum kamu mematikan kampungnya, saya tidak akan menyerah. Kalau kamu mematikan kampung, berarti kamu kalah. Oh gitu. Pak, tenang, saya hobi bergadang kok. Pertama jam ayat 19 sampai 20, saya ulang sekali lagi. Di situ, Quran menyangkal pandangan orang-orang Qurais bagaimana mereka menyembah Allah sebelum Islam mengungut atau mengadu Allah sebagai sembahan mereka. Dan keimanan orang-orang dengan Qurais. Ya, meyakini bahwa Allah adalah dewa tertinggi mereka. Makanya mereka itu sekatria Allahu Akbar, Allah dewa tertinggi. Yang mempunyai tiga anak perempuan yang cantik-cantik konon. Yang bernama Manat, Aza, dan Lata. Manat disimulkan dalam batu hajar aswab yang berpindah sebagai diri kesuburan. Dan apabila orang-orang pada zaman dulu sebelum Islam menginflasi dan mengkudeta khabah. Orang-orang melakukan pahwab dalam cara bertelanjang diri seperti Allah yang tidak pernah pakai baju. Dia bertelanjang diri, mereka bertelanjang diri sambil pahwab menyembah aswab untuk mengungut kesuburan. Mereka parti seks di sana sebagaimana surganya Islam yang doyan parti seks. Kenapa? Menjijikan sekali. Jadi, ini adalah suatu tamparan untuk Zul yang cocok ke lo di ayat Alkitab mengatakan Yesus Kawin. Ini akan saya bahas nanti di Youtube. Sekarang, diam. Maki sarapan. Udah sholat, habis puas maki-maki orang, sholat. Minta ampun, bangga. Bukan minta ampun, bangga. Ya Allah, hari ini hamba telah memerangi orang kafir Dengan berkata-kata cacian dan makian Ya Allah, hamba bangga, Ya Allah Berikan lipat ganda terhadap orang-orang Kamu kenapa keserupan? Saya ngomong santai kok Gak ada keserupan Oh, itu kau mempikir santai Kenapa yang saya bikin santai? Saya gak perlu emosi untuk menghadapi orang keserupan seperti kamu Yang keserupan siapa? Yang keserupan Yang keserupan itu yang membahas Al-Quran tapi tidak ngerti Al-Quran Itu menurut kamu keserupan Iya lah Gimana ceritanya kau mengatakan membahas Al-Quran tapi kau Menuduh-nuduh Al-Quran tapi kau membacanya aja gak bisa Karena Muhammad tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran Loh, kenapa larinya ke Muhammad? Larinya ke keserupan Saya keserupan ini karena tidak bisa melahami Al-Quran Karena tidak bisa membaca terjemahan bahasa Arab Muhammad SAW itu menjelaskan Al-Quran Dengan menggunakan ayat Al-Quran Nah sekarang Apakah Muhammad mengajarkan Al-Quran dengan terjemahan? Kan tidak Kan lucu Mengajarkan tapi dia sendiri gak bisa baca tulis Itu namanya penipu dong Loh Buktinya Al-Quran itu tidak ada unsur penipuan di dalamnya Bahkan menjadi tuntunan hidup hampir seluruh manusia di muka bumi Tidak ada perakuan di dalamnya Iya Yang mana itu dimana diterangkan itu Oh jadi gak ada bintang misil sepan dalam Al-Quran Oh coba bacakan ayatnya Mungkin terjemahannya kali kamu baca Di mana ayatnya dikatakan Muhammad tidak bisa baca Al-Quran Di mana ayatnya yang mengatakan Muhammad bisa baca Al-Quran Iya Di mana ayatnya yang mengatakan Muhammad bisa baca Al-Quran Dima Kamu kan yang menuduh Bahwa Muhammad SAW itu tidak bisa membaca Al-Quran Di mana dalilnya yang kamu temukan itu berbunyi gitu Pertama itu bukan tuduhan Tapi Aku tidak dapat membaca Iya membaca Al-Quran maksudnya membaca Al-Quran Iya memang dia tidak dapat membaca Al-Quran Iya dimana dalilnya itu dimana Dalam hadis Apa menurut kamu hadis itu salah Dimana apa bunyi hadisnya apa Bahwa Muhammad tidak bisa membaca Al-Quran Loh aku tidak bisa membaca Baca Al-Quran ini aku tidak bisa membaca Loh Yang tadi kamu katakan membaca Al-Quran Tidak bisa membaca Al-Quran Al-Quran itu 30 juz Jadi yang mengajarkan selama ini kepada sahabat Siapa kalau bukan Muhammad Oh jadi Muhammad mengajarkan Al-Quran Tapi dia tidak bisa membaca tulis Al-Quran Gina sekali dong berarti ya Loh kok bisa gitu Loh dia tidak bisa membaca Al-Quran Aku tidak bisa membaca Aku tidak bisa membaca Baca lagi aku tidak bisa membaca Oh itu kata-kata itu diucapkan ketika Malekat Jibril datang Roh kudus datang memerintahkan kepadanya untuk membaca Dan dia tidak bisa membaca Iya karena waktu itu tidak ada bacaan yang mau disuruh baca Tidak ada papan tulis Tidak ada tulisan yang harus dia baca Ya Gari 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 Esu Artinya Berarti Jibril bodoh banget dong ya Tidak ada yang membaca Tidak ada mediator untuk dibaca Tapi dia yang suruh baca Esu Makanya kamu jangan jadi umat tercemahan Berarti Menurut kamu Sosok arwah yang kalian fitnah sebagai Jibril itu adalah Makhluk paling bodoh Karena tidak ada mediator untuk dibaca Tapi menyukur malah membaca Bukan 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 begitu maksudnya Ini sudah masuk menjelang pagi Sudah mulai ketabok satu kali Ketabok apa itu kamu selalu bilang ketabok Apa yang ketabok Kamu ketabok apa maksudnya Sosok arwah itu yang kalian tuduh sebagai Jibril Menurut kamu membaca Tapi tidak ada mediatornya untuk dibaca Nah Makanya Makanya saya bilang samamu Kamu tahu itu Al-Muhammad tidak bisa membaca itu lewat mana Loh Jadi ada mediator atau tidak sebagai alat untuk membaca Sebagai bahan bacaan Tidak ada Nah berarti Makhluk yang tubuh sebagai Jibril itu adalah makhluk paling konyol Kenapa bisa Pak Muhammad tidak ceng baca Kenapa bisa Tetap Muhammad itu tidak memahami Quran Oh tidak Itu pemahaman kamu yang adalah umat tercemahan Maksudnya disitu Ketika diperintahkan membaca Bukan diperintahkan membaca sebuah tulisan Atau sebuah huruf di papan tulis Tetapi Dikatakan oleh Malekai Jibril disuruh membaca apa Ikhrok Makanya kan di dalam Al-Araf ayat 157 Nabi yang ummi Nabi yang tidak bisa membaca Konon katanya namanya ada di dalam Taurat dan Injil Sampai sekarang tidak ada nama Muhammad dalam Taurat dan Injil Menjijikan salingan Tapi itu tidak ada buktinya sama sekali Jadi gini Gini Kenapa di kitabmu itu Yang kamu ambil dari kitabnya orang Yahudi Tidak ada lagi nama Muhammad Karena semua nama-nama Muhammad yang ada di dalamnya Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Dimana dia disalin Baca Gitu Yang tanpa bukti Tanpa dasar menuduh Muhammad adalah seorang nabi Loh Kamu salah Kamu salah Musa itu Yang menyaksikan kenebiannya Musa siapa Saudaranya sendiri Siapa namanya Harun Harun dengan Musa saudara Mengakui Musa itu adalah nabi Wajar saudaranya Nepotisme Ya kan Gari Gari Nah kalau Muhammad Yang mengakui dia sebagai seorang nabi Adalah seorang pendeta Dia adalah waraka Dia adalah bukhaira Nah tidak ada unsur Nepotisme disini Tidak ada unsur politik Kalau Harun Kamu bisa berpikir Kamu bisa curiga Itu ada unsur politik Karena Harun dan Musa bersaudara Dan menjadi saksi kenabiannya adalah Harun Kalau Muhammad Yang menjadi saksi kenabiannya Dia justru seorang pendeta Seorang rabi Yahudi Dia adalah orang Nasara Yang mengerti kitab Torah Dan mengerti juga kitab Injil Dialah yang bersaksi Tidak ada pertalian darah dengan Muhammad Berarti ke nabi Nabi Muhammad Dipersaksikan oleh orang di luar Daripada Yang tidak seakidah dengannya Itu hebatnya Kalau Musa menjadi nabi Karena disaksikan oleh saudaranya sendiri Harun Itu yang perlu kamu pahami Mengatakan bahwa manusia tercipta dari tanah Ini tidak sesuai dengan sains Belum pelajar Bintang misil setan Yang mengatakan lagi Apa Ibrahim melakukan perjalanan suci Menyembah petahari Bulat dan bintang Batu bisa menembus dosa Terus Kencing ontah menyehatkan Dalam studi kasus Kesehatan dari Yau Kencing ontah itu banyak sekali Mengandung penyakit Tidak sehat Bagaimana caranya Kok bisa umpedul Nah Makanya Makanya Ketika kau mengkaji hadits Kamu harus paham Asbabul burudnya Apa Menyebabnya Rasulullah memerintahkan Minum Kencing ontah Pada saat itu Ada orang yang di luar Datang dari Madinah Yang tidak cocok dengan suhu Madinah Diperintahkan oleh Rasulullah Untuk menghangatkan diri Menggunakan Kencing ontah Jadi tidak ada perintah Di dalam Islam itu Minum kencing ontah Tidak ada Asbabul burudnya Hadits itu Kamu harus tahu Islam tidak terima Nah ini kekonyongan Islam Begini loh Terbukti Kalau kita pun itu Cuma modal pelagi Modal nyolong Dan modal nebeng Mana ayat Quran Islam di suruh sunnah Tidak ada Allah sendiri berkamin lagi-lagi Dan dia di suruh sunnah Ya kan Jadi ikut-ikutan Nebeng Nebeng Mila Abraham Gitu loh Mila Abraham Yaitu sholat Sakat Ibadah haji Itu mila Abraham Tapi tidak dikasihkan Bahwa mila Abraham itu Salah satunya adalah sunnah Karena memang itu Sunnah bukan ajaran kalian Sunnah itu adalah Ajaran nebeng Beri tradisi Orang-orang Yahudi Kalian tidak bisa Membedakan Mana syakit pajama Mana culture Yang sebetulnya Dipakai semua Karena kalian agama Yang cuman Nyadur sana Nyadur sini Pelajar sana Pelajar sini Gitu Enggak Enggak Kamu salah Kamu salah Dengan mengatakan gitu Ini kamu Bukan Al-Quran Maka yang biarkan Saya mengajari kamu Supaya kamu Tidak buta Quran Loh Gimana ceritanya Itu adalah sunnah kekal Itu adalah Perintah Abraham Perintah perjanjian kekal Abraham Kepada keturunannya Secara turun temurun Ya Haji Bukan yang dikatakan Abraham itu sunnah Kenapa kalian sunnah Karena kalian Cuman modal pelagian Loh Tidak bisa Tidak bisa Baca kitab kejadian 17 Baca kitab itu Itu adalah Perjanjian kekal Allah Dengan Abraham Secara turun temurun Ajaran Abu Rasul Sebagai mana Di dalam Yahudi Di dalam Torah Berarti ya Haram Mungkin yang mana pun Lalu kenapa Di dalam Quran Dalam Quran Surah Al-Baqarah 173 Babi bisa jadi halal Kalau misalkan Dalam keadaan terdesak Apakah boleh Ketika orang lagi Buka puasa Tapi di dalam keadaan terdesak Ya itu tidak ada makanan Terus ada babi Disembeli Terus boleh Dimakan Babi haram Babi haram itu Memang Tetapi ketika darurat Misalnya Tidak ada lagi makanan Dan disitu Hanya ada babi Kalau tidak makan Mati Kalau makan Maka kemungkinan Orang itu bisa hidup Maka dia bisa Mencicipinya Sekedarnya saja Gari Gari Itu yang perlu Kamu paham Pas mengelilingi Kebangunan Ka'bah Nah itu Sebagaimana yang kalian lakukan Minum gencing ontak Itu kan ajar-ajar pagan Lalu kalian gelapungkan Dengan sunat Tolat Jakat Itu semua ajar-ajar pagan Malah Sadar kalian Gabungan dari ajaran pagan Dan samawi Jadilah Kultus Islam Oh gak bisa Gak bisa kau nuduh Kayak begitu Karena apa yang ada Di dalam Islam Itu semua Sudah diajarkan Oleh para nabi-nabi Sebelumnya Sujud Sahadat Puasa Sunat Sakat Dan seterus Itu sudah diajarkan Jadi gak bisa Kamu Kalaupun ada yang sama Dengan ajaran pagan Itu kebetulan saja Kamu cuma asal-asal Terjemahan saja Gitu Ya Oke Dengar 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 Saya akui Saya tidak mengingkari Kalau Yesus Yang adalah nabi Isa Itu adalah jalan Keselamatan dan hidup Saya akui Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya Jadi berhentilah Kalian sebagai umat Islam Bertindak munafik Dan juga merampok Ayat-ayat Di dalam taurah Untuk menyamakan Menyamakan Tuhan Mekah Dengan Tuhan Allah Israel Itu nanti